Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi ya teman-teman kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya biar cepat ya cepat kita mengerjakan pekerjaan ya kebetulan saya ini menggunakan makro ya saya akan mengerjakan diagonal atau faktor ya layout diagonal atau faktor baik kawan-kawan kita langsung saja ke pekerjaan kita yaitu membuat diagonal atau faktor ya kita cari dulu file-nya ya ini di data D 2020 diagonal atau faktor dalam mengerjakan diagonal atau faktor kita inputnya hanya dengan elevasi saja ya karena kita sudah dibentuk layout jadi jaraknya sudah ditetapkan ya misalkan kotaknya 16 kali 16 atau 8 kali 8 atau ya berapalah tergantung kebutuhan di lapangan kita kenali dulu pomnya ya di sini kita isi adalah judul ya judul pekerjaan kita kemudian dibawahnya sudah saya isi ini ya ini adalah jalur pekerjaan dari mana kemana nah kita ambil contoh misalkan dari mana ya dari Bandung misalkan ya Bandung Jakarta ini sebagai contoh ya nah kemudian disini ada ada komen disini ya ini adalah arah berarti disini arah ke Jakarta misalkan ya kemudian dibawahnya ini ada dari arah berarti dari arah Bandung 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 ya enter ini adalah nanti diisi elevasi ya sini nah ini nomor tower misalkan kita punya tower kita ada di nomor misalkan 75 ini saya sebagai contoh ya kemudian tipe tower ya tipenya misalkan AAP plus 6 ini hanya contoh ya keterangan lokasi misalkan yang di lokasi itu semak ini sebagai contoh ya misalkan semak-semak ya kemudian disini ada diukur ya diukurnya siapa misalkan Ujang Ujang ini hanya contoh saja dikambar ini yang gambarnya siapa misalkan digambar oleh Didin Hanyas kemudian diperiksa ini biasanya diperiksa oleh orang pemberi pekerjaan ya misalkan Thomas misal disetujui disetujui biasanya oleh yang memberi pekerjaan juga misalkan saya payah tatang hanya sebagai contoh ya ini hanya sebagai contoh kemudian gambar ini ini gambar diagonal yang keberapa misalkan kita isi yang ke 80 lah misalnya sudah begini jadi semua kemudian kita isi Elvasi atau kita dari download data TS di lapangan juga bisa ya kita isi Elvasi misalkan ini T75 tadi yang ini ya T75 misalkan ini ya nah kita isi lagi 75 ya ini sudah ngeling juga kesini ya jadi T75 misalkan di T75 itu Elvasinya misalkan 65,328 sebagai contoh ya kemudian elevasi di A misalkan 66,924 elevasi di B misalkan ini sebagai contoh ya 62,774 elevasi di C 65,099 elevasi di D 68,257 ini hanya contoh ya setelah kita isi begini kita klik tulisan plot ini ya kita langsung paste di cat baik kita buka catnya dulu ya kita buka catnya dulu ini kita tinggal paste saja di komen layout untuk diagonal tapak tower terbentuk dengan sendirinya ini kita juga menyesuaikan sampel sampel tampilan yang diberikan oleh si pemberi kerja nah setelah itu jadi begini kita kita tinggal klik plot ya klik plot nah sesudah itu langsung paste aja di komen klik paste ini akan terbentuk dengan sendirinya ya begini ya langsung jadi nah ini sudah nge zoom ya untuk membar bagus tulisan ini untuk cantik tulisan kita bisa pilih ya di ke menu utilities sini dipilih jenis tag misalkan kita pakai perdana oke nah ini otomatis akan berubah ke sini ya nah ini yang kita isi tadi ya diukur oleh siapa digambar oleh siapa diperiksa oleh siapa dan disetujui oleh siapa kemudian ini elevasi ya elevasi yang kita isi tadi 6 7 4 ini ada elevasi as ini elevasi di D ini elevasi di C dan ini elevasi di A ini yang 0 adalah asnya ya asnya kita bikin O 0 ini adalah elevasi as ini yang kita isi tadi ya ini dari Bandung Jakarta kemudian ini belakangnya itu Bandung ya kita dari arah Bandung dan ini ke arah Jakarta ya karena disini tower 75 maka di depannya otomatis sudah tower 76 dan di belakangnya itu 74 itu ya kita coba lagi ya biar nggak penasaran kita tinggal pasti lagi aja disini dia otomatis terbentuk dengan sendirinya layoutnya seperti ini dan kita tinggal cetak saja tinggal nge-print seperti ini ya ini tipe yang tadi kita tadi itu ya AA plus 6 kemudian nomor gambarnya berapa ini sudah skalanya sudah disesuaikan ya ini skala vertikalnya 1 banding 100 ya horizontal dan vertikal itu sama ya 1 banding 100 ini ya ini yang Bandung Jakarta yang kita isi itu tadi yang disini kemudian elevasi ini yang diisi misalkan kita ganti elevasi ya misalnya hanya sebagai contoh ganti elevasi misalkan elevasinya 12 lah ya misal koma 321 elevasi asnya misalkan ke A menjadi 13,652 misalkan atau ini menjadi 10,065 di C di C misalkan 14,698 ini yang sebagai contoh terus di D adalah 9,632 nomor nomor towernya kita ganti menjadi misalkan 12 tipe towernya AA plus 3 nomor gambar misalkan menjadi 15 15 ini yang sebagai contoh ya langsung saja kita klik lagi plot klik plot pastikan lagi di comment ini ya kita hapus dulu ya pastikan di comment ini dia otomatis terbentuk ya layoutnya tinggal setak kita sesuaikan ya ini T12 tipnya maka ini ya T12 ini di Bandung ini di Jakarta masih sama ya karena masih satu judul pekerjaan tipenya AA plus 3 coba lihat di sini tipenya adalah AA plus 3 sama sesuai dan nomor gambar ada 15 di sini pun inputnya 15 nah itu pekerjaan yang lebih cepat ya daripada kita gambar satu-satu mungkin akan lama makanya saya buat ini ku buatkan makro ya semua rumusnya ada di sini ya sekian dulu teman-teman ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menginspirasi ya saya yakin teman-teman banyak yang lebih pandai untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih